Selamat datang di channel Ani Ngo Game Yeay, kita lanjut ya Main game segera segera Simutan Video kali ini guys, Sakurani akan mencoba Tegak teki rahasia yang ada di Sakurani Nah, kira-kira berhasil Gak ya teman-teman? Yaudah, kalau gitu langsung aja ya, kita ganti baju dulu nih guys Udah lama kan? Sakurani gak disuruh ganti baju ya guys ya Jadi aku pilih aja pake baju Devil Girl guys, soalnya Sakurani akan memecahkan misteri ya Eh, tapi ini bukan misteri sih sebenernya Nanti kalian liat aja ya guys ya Tapi warnanya kita buat aja jadi warna kuning Teman-teman, dan model rambutnya Aku pilih aja yang nomor 30 Warnanya lebih gelap Dan warna matanya biru ya guys ya Facenya aku pengen yang nomor 16 Biar terlihat Seperti teliti gitu ya Karena dia agak meremut gitu guys matanya Yaudah, apalagi itu langsung aja ya guys ya Kita mulai Kita langsung aja masukin ID-nya ya Teman-teman ya, soalnya aku tuh direkomendasiin Sama yang namanya Citra Sakurai Cila namanya Sakurai Kiran aku samurai guys Yaudah deh, kita masukin aja ID-nya 87163132 718245 guys Coba kita lihat Nah, ini dia guys Teka teki parkur By Nimada Dwi Ayu Agustini Agustini Dwi Ayu Panjang sekali namanya Dan bagus sekali ya guys ya Oke, kalau gitu Langsung aja kita kasih like ya teman-teman Untuk ID-nya yang sudah dibuat Nah, jadi Oh, dari rumah teman-teman Nah, ini dia guys Teka tekinya Jadi kita harus mencoba dengan benar ya guys ya Wah, kalinya aku di challenge lagi nih guys Soalnya aku tuh udah lama banget tuh teman-teman Gak main parkur kayak gini guys Bahkan Eh, itu kan Belum apa-apa Aku udah salah jalan guys Maklum ya teman-teman ya Karena aku tuh udah lama banget Gak main parkur Jadi tuh aku tuh Agak tidak terbiasa gitu loh guys Yaudah deh Coba kita fokus dulu teman-teman Untuk melangkah satu demi langkah ya guys ya Ini hatinya Ini kayaknya patah-patah guys Itu dia takuruni Menjadi kucing meyong guys Yaudah Kita coba dulu ya teman-teman Nah, berhasil Nah, teman-teman Buat kalian Kira-kira tuh Selain aku main parkur di Sakura ya guys ya Enaknya tuh main dimana lagi guys Apakah di Roblox Ataukah di Zepeto guys Soalnya setau aku juga di Zepeto Juga ada loh teman-teman Petanya Atau PKXD nih Soalnya aku juga liat sih Ada beberapa yang komen kok Main lagi dong PKXD Aku pengen juga guys Kira-kira nanti kalau PKXD itu Enaknya aku kemana guys Pokoknya kalian komen aja sebanyak mungkin Supaya aku rajin buat video nih guys Sesuai permintaan kalian Salah satunya aku mencoba review bangunan ini teman-teman Nah, ini sih kalau diliat Tangganya terus naik turun Naik turun Eh, asakuruni jangan jatuh Eh, ya Allah aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi Kalau aku ikhlas ya Allah Eh, eh, eh Ah, gak fokus pada tinggal deket lagi teman-teman Ya, berarti aku harus dari mana nih Oh, dari sini ya Dari checkpoint yang ini nih guys Oke, kita harus fair kali ini ya guys ya Karena aku akan mencoba Parkur ini dengan perfecto ya guys ya Mungkin, mungkin kalau berhasil teman-teman Jadi, coba aja nih Kita ikutin tantangannya yang udah dibuat ya guys ya Bismillah nih, sekurangi bisa melakukan challenge ini guys Oke Ini tangga turun naik Turun naik, turun naik Itu udah gak berlaku ya guys ya Udah gak viral lagi soalnya Yaudah, kita langsung aja Oh, ini berarti parkurnya bentuknya piramid gini guys Oke Nah, setelah ini gimana nih Oh, kita harus lompat ke sini guys Oke Nah, pergi ke rumah Aoi Yang nanti ada petunjuk pake mobil aja ya Ini bukan akhirannya Oh, oke ya Oh, gitu ya Oh, gimana sih Makanya agak bingung aku Yaudah, kita langsung ke rumah Aoi Aoi itu pake apa guys Tadi ini nyuruh apa Pake mobil Oh, oke Aku tadi pengen telepor temen-temen Tapi karena disuruhnya pake mobil Oke lah ya Aku akan bersifat adil guys Jadi kita harus fair ya temen-temen ya Kita cobain aja deh ke rumahnya Aoi Pakai mobil Karena gak jauh temen-temen Nah, ini dia rumahnya Aoi Apakah ada petunjuk lain guys disini Nah, coba kalau naik pilih salah satu Jangan curang Gimana mau curang? Orang aku aja baru nyampe temen-temen Nah, ini ada pergi ke harbor Ada pergi ke repair shop Yang mana ya temen-temen ya Biasanya sih lebih dahulu Yang kanan kali ya guys ya Coba kita kalau ke repair shop ya temen-temen ya Repair shop Tada! Ikuti bintang tersebut Bintang-bintang Berikan sinarmu Mana nih? Sinarnya gak ada nih petunjuknya Yaudah, cobain aja guys Kita coba dulu Oke, wah bintangnya kayaknya ini banyak banget guys ya Eh, salah lompatnya Yaudah lah, gak apa-apalah Kita ikutin aja Eh, ngapain? Sakurannya lompat-lompat Orang gak disuruh lompat ya guys ya Cuma disuruh ngikutin Dan akhirnya Aku kena zong Aduh! Udah capek mau mangka guys Dan nyata tidak dapat apa-apa Gak apa-apa ya temen-temen ya Yang penting sudah berusaha Anda kena zong yang bener pergi ke harbor Cari mangkok Cari mangkok guys Gimana sih? Yaudah lah Cobain aja ke harbor Kalau sudah pergi ke farm Oke, jangan lupa di airnya juga cari ya Air guys Coba-coba-coba Kalau gitu ke farm nih guys ya Wah, ini makin seru temen-temen Kalau kalian punya idea yang kayak gini Aku patut coba sih kayaknya deh Nah, ini berarti seru naik lagi nih Aduh guys, ini gimana nih lewatnya nih Berarti harus lewatnya dari pinggir-pinggir kayak gini temen-temen Atau gimana? Coba guys ya Aku jalan-jalan pinggir-pinggir gini Iya, oke Oke Harus pelan-pelan kayaknya guys Kan, 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 kan Jatuh temen-temen Aduh, gimana nih ya Jadi aku pelan-pelan aja guys Wih Itu namanya bukan pelan-pelan Tapi mencoba bunuh diri guys Tapi ini untuk digam aja ya temen-temen ya Jadi dia salah jalan nih sakuraninya nih Coba aku harusnya melipir-melipir aja nih ke kiri sedikit-sedikit Nah, berhasil juga temen-temen Nah, ini gimana nih kanan apa kiri ya Kanan aja lah Aku lebih suka kanan Aduh guys, malah jatuh lagi Kenapa dari tadi pilih kanan mulu Salah ya temen-temen ya Yaudah lah, karena tadi aku sudah berhasil disini guys Sekarang kalian cek poinnya ya Berarti kita pilih yang kiri nih Kayaknya yang suka ini lebih suka Dia itu ambil posisi yang kiri terus nih temen-temen Yaudah lah, coba ya kita naik kesini nih Nah, ini naik ke setengah lingkaran ini guys Kira-kira aku disuruh ngapain nih Aku ngergetan banget guys Coba kita masuk ke dalam sini tabungnya Nah, ke pales Kepales sama sushi bar Yaudah, kita ikutin aja ya guys ya Eh, tapi tunggu dulu Sebelum kesini katanya cari juga airnya guys Di air Emang ada apa di air? Coba guys kita ikutin arahannya aja ya Sesuai yang teka-teki ini mau ya Gak ada apa-apa guys Yaudah lah Kalo gitu kita ke pales aja ya Nah Anda kena zonk Sama kakak Nah, gimana sih? Udah berhasil? Wah, ini kayaknya yang bikin teka-teki Aduh, aku gak boleh emosi Aku harus sabar-sabar ya guys ya Sabar-sabar Oke, kalo gitu Kalo ini kena zonk Berarti aku harus ke Mana tadi guys Ke sushi Ke sushi Ke sushi Ke sushi Nah Ke wedding chapel Hahaha Campel Wedding chapel kali ya guys Yaudah, kita ke wedding chapel Kalo gitu Nah, wedding chapel Nah, ini dia temen-temen Oh Ini aku suka nih Kalo misalkan tambah-tambahan matematika Coba 32 Ditambah berapa? 12, 56 Ya, gampang lah 1, 2, 8, 6 Cari jawabannya guys Nah, ini dia nih Ke park Karena kan kalo yang lain Jawabannya dia Apa nih? Angkanya mulai dari 2 Ada yang 1, 4, 2, 3 Yaudah Kita coba ke park ya guys ya Kita ke park Apakah yang terjadi setelah ini temen-temen? Coba kita lihat dulu Itu ada uang Memang disitu ada uang guys Tapi gak ada apa-apa nih Wah, kayaknya ya temen-temen Ini yang buat teka-teki iseng deh orangnya deh Hahaha Maksud jawabannya ini gak ada Ini gimana? Ini namanya tersesat guys Aduh, gimana orang mau cobain teka-teki ini Kalo misalnya gak ada harapan Aduh Yaudah Kita balik lagi ke wedding chapel ya temen-temen Kita lihat tadi ya jawabannya ya Karena disini ada pilihannya ada cake shop sama ke shrine Coba kalo kita ke cake shop ya temen-temen ya Ke cake shop aja kalo gitu kita lihat Mbak Ciho Mbak Ciho, apakah kamu menemukan jawaban? Ya disuruh belanja guys Gak disuruh belanja melulu Belanja dulu seukuran ini baru aku jawab Disini tidak ada apa-apa Ya, tidak ada apa-apa Coba guys kita lihat dulu Wah parah sih kalo beneran tidak ada apa-apa guys Coba labirinnya kita cek dulu Eh bener guys gak ada apa-apa Gak gimana sih nih yang membuat nih Padahal makan dulu aja lah temen-temen Nyami 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 Coba kita ke wedding chapel lagi ya guys ya Hmm Taka-takinya benar-benar membuat kubing guys Nah kalo yang ini harus ke shrine Hmm Tidak ada pilihan lagi Karena ini jawaban yang terakhir temen-temen Yaudah lah kalo gitu kita ke shrine ya guys ya Nah Nah kan akhirnya ada tulisan guys Selamat anda menang Hahaha Ini adalah teka-teki tipuan temen-temen Dan ternyata sakuranya hanya mendapatkan uang segini aja ya temen-temen ya Hadianya apa nih? Kayaknya gak bisa dibawa ya temen-temen ya Oke lah menurut aku ini cukup menghibur ya guys ya Dan melatih kesabaran temen-temen So buat kalian yang pengen aku review bangunannya Dan kalo misalkan kalian punya adip props yang menarik Atau buatan kalian sendiri Kalian bisa komen aja guys Biar aku review ya Karena seru juga ternyata nyobain teka-teki parkour yang kalian buat Oke deh kalo gitu Sampai disini aja video kali ini Jangan lupa di like kalo kalian suka Serta suka juga ya guys ya channel aku Yang ada Nurheni Karena disana juga aku main game Sakura Skosumata loh Kalo gitu terima kasih Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampe habis Sampai jumpa di video nge-game Selanjutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih.